10 mobil jenazah penumpang Air Asia KJ8501 diterbangkan ke Surabaya melalui lapangan udara Iskandar, Pangkalanbun, Kalimantan Tengah, Jumat 2 Januari 2015 sore, sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Jenazah tersebut dianggut menggunakan pesawat CN291 TNI Angkatan Udara. Sebelumnya, jasad penumpang Air Asia itu ditempatkan di rumah sakit Imanudin. Menurut Badan Sar Nasional, 10 jenazah teridentifikasi itu terdiri dari 4 laki-laki dewasa, 1 anak laki-laki, 4 perempuan dewasa, dan 1 anak perempuan. Dua jenazah ditemukan oleh KRI Yosudarso dan sisanya ditemukan USS Samson milik Amerika Serikat.